Intro Baru, Kia Picanto Fastlift diluncurkan pada 2023, akan menjadi pesaing pasaran Honda Brio. Terima kasih sudah menonton! Kedaraan kecil atau mini saat ini membuat percikan besar dengan banyak penggemar mobil. Seperti halnya pabrikan Kia yang telah resmi meluncurkan Picanto Fastlift 2023, dengan desain SUV kompak. Kia Picanto 2023 akan segera mengebrak pasar, lebih segar, siap menaklukkan pasar Honda Brio, Toyota Akea dan Daihatsu Aila. Kia Picanto 2023 merupakan mobil hatchback produksi pabrikan Korea yang saat ini sedang gencar meluncurkan kendaraan roda empat mulai dari SUV, minivan dan citycar termasuk hatchback di pasaran mobil Indonesia. Kia Picanto 2023 kini memiliki desain yang lebih sporty dan modern. Mobil urban kecil ini juga mendapat sejumlah upgrade dari segi eksterior, interior, dan performa. Kia Picanto sebelumnya dijual di pasar Indonesia, namun mobil ini kurang mendapat perhatian dari Indonesia. Sementara Kia telah melakukan perubahan pada kendaraan ini, dengan desain baru dan fitur canggih pada Kia Picanto Fastlift. Tidak diragukan lagi, kehadiran Fastlift Kia Picanto 2023 akan menghancurkan pasar Honda Brio. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! untuk SUV yang lebih sporty, dari tampilannya sangat mirip dengan Honda Brio dan Aqia. Kesan sporty terlihat pada grill dan upper berwarna merah yang dipadukan dengan perak. Sedangkan untuk versi GT Line yang merupakan varian tertinggi yang ditawarkan Kia pada sedan ini, Kia Picanto GT Line menggunakan garis desain yang sporty. Namun Kia tetap mempertahankan Tiger Nose dengan bentuk aslinya, di mana kebanyakan mobil Kia sekarang meninggalkan desain ini, namun untuk Kia Picanto tetap dipertahankan. Desain lampu masih sama seperti sebelumnya, namun Kia Picanto facelift sudah terintegrasi dengan lampu proyektor LED dan LED DRL. Pada bagian samping mobil ini mirip dengan Honda Brio, perubahan pada bagian belakang Kia Picanto tidak membawa perubahan seperti sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Interior, masuk ke dalam facelift Kia Picanto 2023 ini mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan tampilan yang mewah. Untuk dashboard, seperti menggunakan mini-cooper, di mana speedometer dashboard disediakan analog dan digital. Sedangkan untuk tampilan multimedia digunakan model pop-up layar, dapat dihubungkan melalui Android dan iOS. Tidak hanya itu, interior ini juga seperti perpaduan retro modern, seperti kontrol AC, sistem selalu berputar, setir juga tipe biasa tetapi dapat mengontrol beberapa fitur mobil. Terima kasih telah menonton! Mesin Berbicara soal dapur pacu, Kia Picanto Facelift 2023 dibekali mesin 1000cc, silinder NA dan turbocharger. Mesin Picanto dapat menghasilkan 67 HP dan mesin turbo dapat menghasilkan 1000 HP. Jika tidak ada perubahan model segmen A yang diperbaharui oleh Kia Picanto 2023 ini akan tiba pada kuartal ketiga atau bisa dibilang akhir tahun ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita tahu bahwa mobil ini akan diluncurkan pada akhir tahun 2022, dengan perkiraan harga Rp 220 jutaan untuk OTR Jakarta. Terima kasih telah menonton Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan, dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob Salam Car 2 Channel Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton